Warga Desa Banjarsari, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Bojonegoro sempat dibawakan dengan kemuculan seekor ular piton berukuran 4,5 meter. Ular tersebut diketahui warga saat mengadakan kerja bakti di pemakaman desa setempat. Beginilah detik-detik penangkapan ular sanca kebang di area pemakaman desa, tepatnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Bojonegoro. Hewan melata sepanjang 4,5 meter ini sempat membuat warga takut hingga akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Sesampainya di lokasi, petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha menangkap sang ular. Mereka menarik luar ekor ular yang masih bersembunyi di semak-semak. Penangkapan ular sanca kebang ini bermula saat warga melaksanakan giat kerja bakti bersih-bersih di area pemakaman umum di desa setempat. Selanjutnya, warga meminta bantuan petugas damkar untuk menangkapnya. Kita kerja bakti bersama-sama dengan masyarakat dan yang lain. Kebetulan kami dapatkan seekor ular, ular sanca. Jadi ular sanca kurang lebih saat kami lihat tadi sepanjang 4,5 meter. Karena kami ketakutan jadi kami segera telpon ke damkar. Dari damkar ada petugas tiga bersama-sama dengan kami, akhirnya bisa ditangani. Harapan kami memang di daerah kami ini terlalu banyak ular karena daerah kami adalah di bantaran sungai Bengaan Solo. Kami harap yang di pinggir-pinggir Bengaan Solo untuk hati-hati dengan banyaknya ular. Terima kasih. Setelah berhasil dievakuasi, selanjutnya ular tersebut dibawa ke kantor Minas Madam Kebakaran Bojonegoro untuk penanganan lebih lanjut. Samsul Alim, JTV, Bojonegara.